Hai semuanya Sobat Geekon dimanapun kalian berada. Petemu lagi nih sama aku Fitri Tiwi. Kali ini kita akan bahas soal film Shazam Fury of the Gods. Nah kira-kira bocoran apa nih yang bakal aku share? Yuk langsung aja kita bahas. Usai Warner Bros. merilis film Shazam pada tahun 2019, kini akhirnya ia merilis sequelnya yang diberi judul Shazam Fury of the Gods. Fury of the Gods kembali digarap oleh sutradara film pertamanya, yaitu David F. Sandberg atau lebih dikenal dengan nama Pony Smasher. Toko Shazam juga kembali diperankan oleh Zachary Levy, sedangkan Billy Batson kembali diperankan oleh Asher Angel. Fury of the Gods juga dibintangi oleh Helen Mirren, Lucy Liu, Rahel Zegler, Chuck Dillon Grazer, dan aktor ternama lainnya. Shazam Fury of the Gods menceritakan tentang kelanjutan hidup Billy Batson yang memiliki aktor ego seorang superhero. Sejak Billy mendapatkan kekuatan super, ia mengajak lima saudara asuhnya untuk membentuk tim dan menumpas berbagai kejahatan dan membantu masyarakat. Sayangnya, mereka juga kerap dianggap perusahaan dan pengganggu, serta disebut sebagai pecundang Philadelphia. Hingga suatu hari, Dewi yang disebut sebagai Doctors of Atlas tiba-tiba melakukan kekacauan, serta mengancam Billy dan saudara-saudaranya. Fury of the Gods bisa dibilang sebagai proses Billy dalam mengeksplorasi kearifannya, yang baru ia ketahui. Herannya lagi, Billy dan saudara-saudaranya ternyata masih belum menemukan nama superhero mereka, padahal sudah beraksi selama bertahun-tahun. Fury of the Gods memberikan jawaban bagi Billy dan saudara-saudaranya bahwa nama superhero mereka adalah Shazam. Itu berasal dari kata ajaib yang selalu mereka ucapkan selama bertahun-tahun. Jika dalam film pertama memperlihatkan Billy yang ingin keluar dari keluarga angkatnya, film keduanya malah memperlihatkan bagaimana perjuangan Billy untuk terus bersama saudara-saudaranya dalam menjalankan aksinya sebagai superhero. Billy dan Shazam terlihat lebih selaras dalam harut perilaku dibandingkan film pertamanya. Kali ini Billy berperilaku lebih sesuai dengan umurnya. Jadi ketika dia berubah menjadi Shazam, tidak ada perbedaan perilaku yang jomplah. Salah satu hal mengganggu dari Fury of the Gods adalah penceritaan tentang Mary. Di antara semua karakter Fury of the Gods, inkonsisten yang paling mengganggu terdapat pada villainnya. Film ini menampilkan tiga villain yang disebut sebagai Doctors of Atlas, terdiri dari Hespera, Calypso, dan Antea. Calypso dan Antea masih dibilang cukup konsisten, dengan motivasi mereka masing-masing. Namun Hespera yang tertua sekaligus pemimpin Doctors of Atlas malah yang paling pintan di film ini. Untuk ukuran film superhero, Fury of the Gods diproduksi dengan budget yang cukup kecil, yaitu 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Hal ini bisa menjadi alasan mengapa kualitas CGI yang ditampilkan kurang maksimal. Salah satunya pada adegan, Hespera menyihir kabel untuk melilit Mary dan Darla. Kabel yang bergelak melilit Mary dan Darla hadir dengan kualitas CGI yang buruk. Di luar masalah visualnya yang kurang maksimal, Fury of the Gods menampilkan scoring yang tepat untuk mengiringi setiap adegan yang ada di film. Fury of the Gods secara keseluruhan memang jauh lebih megah dan lebih lucu dari film pertamanya. Nah, itu tadi review film Shazam The Fury of the Gods. Buat kalian yang belum nonton film ini, tonton dulu ya guys. Jangan sampai kelewatan. See you di next review. Sampai jumpa di video.